Pada 20 Oktober 2024, Indonesia kembali melantik presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa dan masyarakat Banyumas gelar nimbar bebas sebagai bentuk pernyataan sikap terhadap resim baru. Lantas, apa saja yang dituntut dalam aksi ini? Simak semenkapnya dalam liputan berikut ini. Sebagai bentuk kepedulian terhadap resim yang baru, masyarakat mengadakan aksi membuat bebas yang diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat. Aksi dimulai sekitar jam 4 diikuti dengan masa aksi yang mengenakan pakaian berwarna hitam. Orasi dilakukan di depan Rita Supermall Purwokerto dan diawasi oleh puluhan polisi. Menuntut, masyarakat mengetahui apa saja dosa Jokowi dan juga bagaimana itu menjadi pekerjaan rumah bagi resim baru. Jadi aksi ini itu adalah sebagai aksi pengingat bahwa meskipun baru satu hari aja presiden sama wakil presiden itu dilantik, tapi banyak PR-PR yang harus dikerjakan ke depannya. Terkait pelanggaran HAM dan terkait permasalahan-permasalahan di Indonesia terutama pada bidang agraria yang tidak pernah bisa diselesaikan. Terlebih lagi permasalahan agraria yang sekarang itu masih menggerus di tanah Papua dan di tanah Kalimantan. Aksi ini dilakukan dengan berbagai topik orasi yang dibawakan. Aksi masa menyuarakan isu-isu seperti eksploitasi buruh, penindasan dan hak-hak perempuan, kurangnya keadilan hukum, pendidikan, agraria, hilangnya posisi politik, hingga oligarki. Kehawatir saya jelas bahwa memang pelanggar HAM berat menjadi presiden baru sehingga saya akan khawatir bagaimana penanganan pelanggar HAM berat masa lalu maupun masa kini. Misalkan saya adalah pemerintahan Prabowo Gibran tidak mengulangi apa-apa saja, dosa apa saja yang dilakukan oleh resim Jokowi. Dan juga kabinetnya itu sangat gemuk, yang mana APBN-nya bakal sangat besar, sedangkan hal-hal yang ingin dicapai pada kabinet itu sangat alah banyak. Saya harap rezim, yaitu kabinet yang terbaru, kabinet merah putih, jangan sampai menutup mata juga menutup kelinga dari suara rakyat. Kehawatiran saya terutama itu pada pelanggaran HAM dan nepotisme. Karena dengan dilantiknya rezim-rezim baru ini, itu adalah hasil daripada nepotisme. Kehawatiran saya masih tetap sama untuk menghapus pelanggaran HAM, untuk menuntaskan pelanggaran HAM, dan menuntaskan permasalahan agraria di Indonesia. Menjelang akhir dari aksi, masa menyanyikan lagu darah juang dan dilanjutkan dengan pembacaan sumpah mahasiswa. Secara keseluruhan, aksi ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Melalui aksi yang telah dilaksanakan, berbagai persoalan juga janji-janji politik dituntut. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera tersadarkan dan bebenah demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Yasmin dan tim melaporkan untuk visi PONBISU. Demikian beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Harapannya, resim baru dapat mendengarkan aspirasi masyarakat.